Karena tiba-tiba ada yang menodong saya, sepertinya Pak Kiai ini ada silsilah ya itu. Kebetulan salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia. Orang Yaman ini beli pesan katanya, dan cucu kamu nanti akan sering ke Mekah. Ceritanya itu gimana, Bip? Kalau sosok seorang ibu, Bip? Malah saya, saya agak teraruh ya. Gak apa-apa, Bip? Nah, kamu lahir itu karena bapak. Karena ada bapak dan ibu. Kalau anak cerdas, sudah bisa mengambil hikmah. Filosofinya tinggi itu. Anak-anakku mulai berikut, kamu sudah masuk dalam wilayah Intansuloyansurkum. Ada santri tiba-tiba mencintai gurunya. Ternyata ya, itu istri saya-saya sekarang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lines Talk. Kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan toko inspiratif kita hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Liner. Yaitu seorang ulama, seorang kiai, seorang guru. Dan juga nih, ternyata beliau adalah seorang Habib. Ada Habib Ubaidillah Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bib? Alhamdulillah, sangat sehat sekali. Sangat sehat sekali ya, Bib. Lahir dan batin, tidak hanya lahirnya, tapi batinnya juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Jazza, kalau Herobib. Amin. Sudah menyempatkan hadir di Lines Talk kali ini bersama kita semua. Nah, langsung saja sedikit kita ingin menanyakan nih ke Habib. Jadi kenapa tuh, Bib? Bisa akhirnya mau untuk dipanggil menjadi Habib. Kenapa saya sekarang kok tiba-tiba, ini tentunya mengejutkan semua pihak ya. Betul, saya juga nih, Bib. Yang akrab dipanggil, ada yang manggil Mas Ubaid, ada yang panggil Pak Ubaid, ada yang... Karena saya sebagai pengasuh pondok, kemudian dipanggil Kiai Ubaid, tapi tiba-tiba sekarang Habib Ubaid. Ternyata mengejutkan semua pihak. Yang terkejut tidak hanya masyarakat, tapi saya sendiri juga terkejut juga. Karena tiba-tiba ada yang menodong saya, sepertinya Pak Kiai ini ada silsilah ya itu. Kebetulan salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia, yang ada kebetulan silaturohim dengan saya, dan silaturohim ke pondok. Inilah yang mengejutkan, tiba-tiba menodong saya, sepertinya Pak Kiai ada silsilah ya. Saya akhirnya jadi ingat masa kecil saya dulu. Oh gitu? Gimana itu, Bib? Saya pernah diajak oleh ibu saya, mohon maaf kalau saya panggil Mak gitu ya. Iya. Ziaroh ke salah satu makam, yang katanya emak saya itu adalah salah satu cucu dari Sunan Giri, Ngerse. Saya masih kecil waktu itu, masih umur kurang lebih 10 tahun lebih, 8 bulan. Saya kelas 1 SMP. Kemudian saya tanyakan ke emak saya, ini siapa mak? Katanya ini Bu Yud Muna. Saya tanya namanya siapa? Betul-betul mak saya lupa. Tiba-tiba kemudian dari atas itu ada gulungan kertas gini ya, gulungan kertas dari atas. Waktu itu musim hujan, dan itu tengah-tengah hutan itu, hutan belantara. Katanya orang Jawa itu jal memoro, jal memati, jarang yang berani masuk ke hutan itu. Ada satu makam di situ. Kemudian kertas itu, gulungan kertas itu saya buka ternyata, namanya saya agak lupa juga karena saya masih kecil ya. Apa Bahagudin, apa Jamaludin, ada dindingnya. Terus saya sobek kecil-kecil gitu, mak saya dangis, oh itu nama Bu Yud Muna. Tulisannya pakai potlot gitu, saya ingat. Setelah saya membaca surat yasin, ibu saya juga membaca doa-doa, tahlil dan lain sebagainya. Kemudian mengulang lagi, emak saya katanya itu Bu Yud saya. Ternyata namanya Sheikh Swirio Nasihuddin. Yang akhir-akhir ini, sekarang ini sudah beberapa bulan, terakhir ini diziarui banyak masyarakat Islam. Sekarang menjadi wisata religi, karena makamnya dibangun sekarang ini. Oh gitu. Tapi sampai sekarang saya juga belum ke rumah gresik, di mana saya dilahirkan dulu. Tapi cerita dari adik saya seperti itu. Nah setelah saya tanyakan, saya telusuri ke makam Sunan Giri, saya ketemu dengan salah satu pengurus makam Sunan Giri. Jadi maksud saya, ketujuan saya bukan saya minta pengakuan, tetapi saya ingin mengelak sebenarnya. Tapi saya dinasihati oleh beliau. Oh gitu. Nah ini saya saja yang baru kenal dengan Pak Kiai ini, saya yakin kalau Pak Kiai ini dari sini, maksudnya dari Sunan Giri. Keturunannya ya? Iya, kalau ada. Artinya berarti Sunan Giri putranya Maulana Ishaq berarti sampai kepada Rasulullah SAW. Dari Hasan Hussein Fatimah ya. Dari situ saya dinasihati bahwa, orang saya saja yang baru kenal, saya sudah bergetar hati saya ketika menerima telepon dari Kiai tadi. Kok malah nggak percaya dengan orang tuanya sendiri. Wah saya semakin gemetar dan mau nggak mau saya harus mengakui. Apalagi kaitannya dengan ini, yang paling saya harus, mau tidak mau harus mengakui karena kaitannya dengan hukum zakat ya. Karena semua anak turunnya Rasulullah sampai kiyabat nanti itu tidak boleh. Artinya haram makan zakat. Dari situ maka dengan terpaksa atau tidak terpaksa, ya mau nggak mau saya mengakui bahwa saya ada silisilah dari Rasulullah SAW. Akhirnya panggilan berubah menjadi Khabib ini. Ya, saya hanya berdoa, mudah-mudahan saya bisa menjaga hati saya. Bukan berarti saya melemahkan atau meremehkan Khabib tidak. Tapi saya hanya ingin menjaga hati saya. Mudah-mudahan saya tidak ada ria, tidak ada sombong dan lain sebagainya. Amin, amin. Ya Rabbul Amin. Wah, nah tapi nih Bib, dengan sekarang sudah istilahnya harus mengakui tadi ya. Saya izin nih, enaknya dipanggil Khabib atau Pak Ubed nih. Ya, silahkan saja. Yang enak gimana? Oke. Biar tidak, artinya yang terhadap manggil Khabib nanti tidak raku-raku atau ada pertanyaan gimana-gimana, yaudah boleh Khabib aja. Khabib aja. Jadi liner semua nih juga nanti kalau ketemu sama Khabib Ubed, manggilnya jangan lupa pakai Khabib. Nah, gitu ya liner ya. Kalaupun terpaksa manggil Pak Ubed juga, saya juga nggak marah juga. Tetap nengok kok ya. Ya, tetap bekerja. Kalaupun selera dengan anak saya, tetap saya ambil menantu. Kalau saya mau, dan anak saya juga mau juga. Oh, yang di garis bawahi lainnya yang kedua tuh. Ya, kalau dia akan menantu anaknya juga mau tapi. Benar, benar, benar. Nah, selanjutnya nih, Bib. Habib itu kan dikenal sebagai Kiai yang flamboyang nih. Secara fashion, tampilannya keren banget. Nah, ini gimana nih, Bib? Kok bisa sih Habib itu dipanggil dengan Kiai flamboyang tuh? Ada ceritanya nggak tuh, Bib? Ya, Alhamdulillah, saya juga tidak tahu asal-usulnya. Tiba-tiba saya, Alhamdulillah, ya diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Artinya menjadi pelayan umat gitu. Sering dipanggil untuk memberikan ceramah atau usia dan sebagainya. Nah, dari situ, dari beberapa MC, ini kemudian ada yang mempabirkan atau semaj apa gitu lah, menyebut saya adalah ulama flamboyang dan sebagainya. Itu saya tanya, flamboyang itu apa? Jawabannya, pokoknya bagus lah gitu. Wah, iya benar, benar. Nggak, saya ingin lebih detail lagi, biar tahu saya kenal dengan diri saya sendiri. Katanya dari sisi fashion, saya suka menyesuaikan dalam efeknya seperti apa. Dalam forum apa, dan sebagainya. Selalu matching lah. Iya, matching. Walaupun warna, maupun model, dan sebagainya, saya sesuaikan dengan kegiatan apapun, dengan acara apapun. Seperti kalau ada acara ceramah, misalnya dalam kuali matuh lurus, saya sesuaikan dengan, saya tanya, nanti busana pengantinnya warna apa? Itu juga saya sesuaikan. Warna merah-merah, warna kuning-uning, ungu-ungu, begitu. Ini acaranya apa? Tasakuran Haji, saya juga menyesuaikan, umumnya orang haji, pakai putih, dan sebagainya, pakai kopiak putih, dan sebagainya. Bukan buat ini bungkulan tidak, tapi itu adalah dalam rangka saya menghormati kepada yang mengundang saya. Itu saya sesuaikan juga dengan Anzilunasa Maradzilahum. Dia memberikan penghormatan pada orang lain, sesuai dengan selera orang itu. Oh iya, menarik nih, menarik nih. Dari hal itu, Bip, saya juga jadi, akhirnya merhatiin nih, barusan nih, liners nih. Coba liners nih, lihat ya. Habib hari ini penampilannya, coba lihat. Keren banget loh. Dan sesuai, Bip, menggunakan tadi, taste warna yang sama ya, Bip. Saya jadi ngikutin nih, saya pakai coklat, hitam, ada coklatnya, liner. Saya mau ngomong gitu tadi. Ini sengaja atau gimana ini. Ini benar-benar. Saya tadi melihat ini, warna sarung saya, ini di bawah agak kesoklatan sedikit ya, krem-krem itu. Maka saya ngambil dari almari, ya, asalnya dari toko juga, tapi asalnya masuk almari. Almari, iya benar. Kayaknya dari toko. Benar-benar. Saya serikan, oh ini kayaknya matching yang ini. Keren. Kopiak juga gitu kadang-kadang. Kalau hijau, hijau, biru, biru. Karena ini warna sarung hitam, maka saya juga pakai kopiak hitam. Kadang-kadang juga merah, kadang-kadang hijau, menyesuaikan, kuning. Keren loh. Saya itu merasa risih gitu, kalau nggak matching gitu ya. Betul. Merasa risih sekali. Tabraan misalnya. Kayaknya atasnya merah, kemudian bawahnya coklat itu kayaknya tabraan gitu, menurut saya. Itu jalan juga susah juga. Oke, Bip. Nah, masa kecilnya Habib tuh dulu gimana sih, Bip? Yang jelas masa kecil saya dulu itu belum besar ya. Sama. Iya. Yang jelas saya lahir dari keluarga Fakirun Minalfu Korok ya. Orang itu masanya seorang petani. Yang jelas sawahnya tidak sampai 50 hektare ya. Saya dididik dalam keluarga yang sangat islami. Keluarga yang benar-benar memang mengutamakan urusan ibadah. Karena kakek saya, terutama yang sangat perhatian dengan saya itu bukan bapak dan emak saya, tapi kakek saya. Kakek saya salah satu pengurus cabang ormas Islam di Inggrisik sana. Dan beliau sangat perhatian pada saya. Dan beliau punya target bahwa kakek saya dan orang tua saya tidak muluk-muluk. Saya mau dijadikan apa. Dan sama sekali tidak terbesit dalam pemikirannya mengantarkan saya sebagai cucu yang pertama, laki-laki. Dan tentunya yang paling ganteng katanya dari saudara saya itu ya. Makanya yang paling dicintai oleh kakek saya dan orang tua saya. Tidak muluk-muluk ingin jadi pejabat, tapi targetnya jadi kiai. Oh, oke. Itu dibuktikan dengan begini. Jadi sejak kecil ketika saya lahir, itu pada umumnya bayi itu kan dikasih madu, kurma, atau ayam manis-manis gitu ya. Betul, betul. Tapi saya sudah, istilahnya orang Jawa itu dilotek dengan kopi. Dilotek itu ya kasih minum sedih. Dicip, icip. Iya, makanya kalau orang Jawa dilotek ya, dengan kopi. Kemudian yang kedua, kasih makan telur, telur ayam itu ya. Kalau dulu kan masih asli sekali, masih wordi ya. Kemudian pisang, itu. Jadi itu saya konsumsi sejak saya lahir sampai kelas 5 SD. Sampai masuk kelas 6 baru makan nasi. Saya tanya ke emak saya, kenapa kakek saya seperti itu dulu, mbak saya. Katanya filosofinya, ini cucu saya besok jadi seorang kiai. Maka mentalnya harus kuat, karena tantangannya cukup berat dan besar. Harus banyak kesabaran, biar nggak gampang dredek, nggak gampang don. Nggak gampang jatuh mental. Kopi itu tentu menguatkan jantung katanya. Kemudian telur, karena banyak proteinnya. Biar cerdas katanya. Lainnya ya, sampai sekarang, gak tau ini. Nggak cerdas-ceras juga, tapi ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun nggak terlalu jedah, tapi nggak terlalu bodoh juga kan gitu. Yang ketika pisang, ini kayak burung. Burung itu kan, kalau dikasih pisang, kan pinter ngoceh. Nah harapannya, cucunya, ya saya ini, nanti pinter ngoceh. Jadi komunikasinya jago ya. Pinter ngoceh juga. Betul, terbukti kalau itu. Bisa, bisa ngoceh juga ya. Kayak burung. Alhamdulillah, wah keren banget nih. Jadi saya sejak kecil memang dididik agama, dan selalu dibiasakan, ditanamkan karakter kesederhanaan. Jangan malu menjadi orang yang, kalau menurut pandangan manusia pada umumnya, yang menganggap dunia atau segala-galanya, jangan malu menjadi orang yang dibawah standar dalam urusan duniawi. Oh gitu. Nah ini kan berarti ada, kalau dari masa kecilnya tadi Habib cerita, berarti kan dari kakek juga, dari istilahnya Kiai juga digresik dulu ya. Iya, iya. Nah, itu waktu kecil, Habib tuh juga mondok-mondok gitu nggak sih, Bip? Iya. Jadi begini, kakek saya tidak, kakek saya, mbak saya tidak mewajibkan, orang tua saya juga tidak mewajibkan saya untuk mondok. Saya tidak pernah diperintahkan untuk mondok. Karena tidak diperintahkan, berarti ini bukan satu kewajiban. Maka saya berpikir sendiri, bahwa dunia akhirat itu harus, harus, Balance, ya. Balance, ya. Walaupun pada akhirnya nanti, harus kita utamakan urusan akhirat. Iya. Karena, khairullah kaminal ula, khairu wa'abekal, dunia mata ulhurur, mata ungholil. Maka saya akhirnya mondok, dan juga sekolah juga. Jadi mondok saya itu, di sela-sela, liburan sekolah. Liburan sekolah, saya mondok. Dulu kan, kalau Ramadan itu kan, libur. Sebulan penuh, biasanya ada pengumuman dari pendapat pesantren. Sebulan ini, menghatamkan kitab apa. Oh, oke. Saya bisa pilih. Ada di Nganjuk juga ada, di Inggrisik sendiri, di Bunga, itu juga ada. Sehingga, saya menyesuaikan, saya sesuaikan dengan keinginan saya. Saya ingin menghatamkan kitab ini, kitab ini, kitab ini, dan seterusnya. Sekolah tetap, sampai ke SMA waktu itu. Wah, keren, 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 keren. Berarti memang, itu bawaan dari Habib sendiri, keinginannya ya. Ya, dan itu di, 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 di iakkan oleh, Mbah saya dan kedua orang tua saya. Artinya tidak dilarang. Sehingga, dua-duanya akhir, David Tujakasana, itu dalam pikiran saya saat itu, masa kecil. Oke, nah, tadi kan juga Habib bicara, kalau menyampaikan, kalau, apa namanya tadi, dari segi komunikasi, ahli bicara nih, ahli dakwah itu juga perlu. Akhirnya, dan itu tercapai ya, sekarang. Nah, saya mau nanya nih, Habib, itu kan kalau nasihat di depan, santri nih, itu kan suka ngebanyol nih, Bib. Nah, itu tuh memang, kayak bentuk karakternya Habib, istilahnya seperti itu, atau ini bentuk strategi dalam, menyampaikan dakwahnya Habib aja nih? Kalau, bicara tentang karakter, barangkali, saya bisa menjawab, karena, setelah itu, memang kenyataannya seperti itu ya. Faktanya seperti itu. Saya awalnya belum tahu, karakter saya seperti apa, tapi begitu, tampil di permukaan, di, di depan audien, ketika ceramah, dan lain sebagainya, sejak kecil, memang selalu, itu spontan saja itu, bukan saya ngarang. Jadi, kalaupun mereka tertawa, ya salah mereka sendiri. Karena saya bukan pelawa kan, saya memberikan tausia, saya memberikan nasihat, kenapa ditertawain gitu, ya salahnya, tertawa. Oke. Tapi saya ditawakan juga seneng juga. Kemudian akhirnya, saya menyimpulkan bahwa, ternyata, memberikan tausia, atau ceramah itu, ada tiga hal yang diperhatikan ya. Oke. Pertama adalah teknik, yang kedua etika, yang ketiga seni. Nah, ini masuk ke seninya ini. Karena, apalagi di abad modern sekarang ini, kalau ceramah kemudian tidak ada, jog-jog segarnya, ini juga, ee, cuma sekali saja di, di ini, di undang, setelah itu sudah tidak di undang lagi. Benar. Bukan berarti, kalau tidak di undang lagi, wah, nanti kehilangan, enggak juga. Tapi ya, kan kita kan khotimun nas, kita memang, niat untuk, kalau sering di undang, berarti kita banyak kesempatan, untuk amar-maruh menaimungkan. Tapi memang itu berarti, akhirnya terbentuk sendiri ya. Terbentuk dengan sendirinya, secara alamiah. Alamiah, iya benar-benar. Jadi, bukan sengaja untuk ngelucu, itu malah dosa ya. Kalau kita, sengaja bikin lucu, supaya ditertawai, ditertawakan, itu dosa, itu pelawak. Yes. Seorang pencerama, seorang, yang memberikan tausia, nasihat, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau ngomong jeblang-jeblang, nggak sengaja, secara alamiah, kemudian ditertawakan, itu satu penghormatan. Oke, oke, oke. Oke, jadi jelas nih, para santrinya, yang pernah Habib bina ya, dulu ya. Udah hafal banget ya, Bip ya. Banyolan-banyolannya Habib, seperti apa. Nah, dalam kehidupan nih, Bip. Iya. Kalau Habib itu, siapa sih, Bip, yang paling berjasa, di dalam hidupnya Habib? Yang jelas ya, kedua orang tua saya, karena yang melahirkan saya. Tanpa beliau berdua, ya tidak akan pernah ada, yang namanya ubed, selama, selama ada dunia ini. Yang kedua, kalau dalam urusan pembinaan, pendidikan, ya kakek saya. Karena yang paling dekat, adalah kakek saya dengan saya. Oh, iya, iya. Karena tadi yang mau mencita-citakan, Habib jadi Kiai ya. Iya, iya. Terus terang saya, terus terang saja ya, masa kecil saya itu, dibilang anak-anak sekarang itu, masa kecil yang kurang bahagia. Karena, saya sebenarnya belum menerima, belum saatnya menerima pelajaran, tapi sudah diajari apa saja oleh kakek saya. Makanya begitu saya masuk kelas edil, langsung satu bulan, naik kelas dua, kelas dua satu bulan, naik kelas tiga, karena saya sudah bisa nulis, sudah bisa maca, baik nulis Arab, nulis pegon, nulis ini dan sebagainya. Itu keren banget loh. Jarang loh, itu jarang loh. Tapi ya susah ya, namanya anak kecil kan seharusnya, kasih main-main apa gitu lah, itu gak ada kesempatan itu. Jadi membina ilmu aja terus ya? Baru main-main sedikit gitu ya. Ini yang terus terang ya, saya gak bisa melakukan itu, pada anak-anak saya, seperti kakek saya ke saya gitu ya. Karena berat sekali, saya kasihan anak saya gitu. Belum itu punya kekuatan mental seperti saya. Baru main sedikit itu, sudah langsung ditarik gitu, terus diajak duduk, terus beliau, bahasa ini baca Al-Quran, suruh menirukan, baca sholawat, suruh menirukan, baca Al-Hadis, suruh menirukan, baca doa, suruh menirukan, itu. Selalu begitu. Dan terus, selalu ditanamkan begini, tanamkan gini, nah gini ini jadi pahala, kamu nanti akan mengajarkan ini, kalau nyanyian itu apa, itu gak ada manfaatnya, selalu ditanamkan begitu. Walaupun pada akhirnya, pada akhirnya setelah saya besar, beliau tidak ada, saya pernah jadi penyanyi juga. Bukan jadi penyanyi, tapi ya suka-suka nyanyilah. Ternyata dalam menceraman juga, harus ada nyanyian juga. Betul lah, lantunan ya. Ya, yang nyambung gitu, bukan yang tabrakan gitu. Bahkan sebelum saya tidur, itu sudah ditarget oleh Mbah saya. Harus apal satu ayat, satu hadis, satu sholawat, satu zikir, satu doa gitu. Kalau belum apal itu, ya gak bisa ini, gak boleh tidur. Oh gitu. Bahkan sudah diajar untuk ceramah. Sebelum sekolah itu, sebelum sekolah, sudah diajar di ceramah, sebaiknya audio-nya adalah bantal, guleng, apa itu. Saya sudah ceramah di situ. Dan itu diintip dari luar. Kan rumah saya pakai papan gitu, banyak lubang-lubangnya diintip itu. Kalau salah ya dijewer. Besok diulang lagi, harus benar. Jadi saya sering nangis. Tapi hebatnya, setelah saya nangis, bisa menertawakan saya. Pagi langsung digendong, kuda-kudaan gitu ya. Cing, 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 cing. Terus diajak ngopi. Ke warung. Terus sarapan namanya ikan handsom. Handsom itu ikan laut. Sekarang ikannya hitam-hitam, memang kalau dilihat itu gak menyerangkan, tapi rasanya enak banget. Ikan handsom. Ingat saya namanya handsom itu. Enak banget itu. Kenapa? Karena lainnya gak ada. Adanya itu jadi enak banget. Karena ada ikan handsom itu ya. Yang paling enak sudah jadinya. Enggak mau. Dan maksudnya gak bayar. Soalnya, yang jualan. Bukan. Yang punya warung itu, masih ada hubungan kerabat. Oke. Jadi gak bayar. Itu enaknya itu. Enggak bayar juga bandar. Oke. Nah Habib, kalau tadi, saya sedikit tambahan lagi nih. Kan sosok di dalam hidup tadi kan, Habib juga bilang ada sosok ayah dan ibu lah. Ada bapak dan emak nih. Nah kalau sosoknya, ayahnya Habib nih, itu orangnya sosok yang seperti apa sih? Pendiam. Sangat pendiam? Oh. Makanya nyaris, tidak pernah memberikan, nyaris ya nyaris, tapi pernah juga memberikan nasihat, atau mendampingi saya, dalam segala hal itu. Termasuk dalam masalah memberikan nasihat, itu jarang sekali. Kalau emak saya, agak seperti mbah saya, kakek saya. Ada, dulu ketua organisasi juga, orang emas Islam, wanita. Kalau kakek saya, otomatis banyak bicaranya. Jadi, bapak saya itu pendiam. Oh, jadi banyak, lebih banyak mendapatkan input-inputnya dari kakek dan ibu ya? Iya. Karena suka. Tapi semuanya dari pesantan juga. Bapak saya juga dari pesantan, dari Siturismo, Surabaya. Oh. Lama sekali juga pondonya, kurang lebih 7-8 tahun. Kalau kakek saya, dulu pernah di Batu Ampar, pernah di, lupa saya di mana, pokoknya pindah-pindah pondonya. Yang paling lama di Batu Ampar, Madura. Di Madura ya? Oke. Memang berarti dari latar belakang, keilmuan agamanya yang kuat ya, dari keluarga ya? Dan, bukan hanya itu yang menjadi kebahagiaan saya. Pertama itu, yang kedua adalah, cara berpikirannya orang-orang tua saya, yang membina saya, medir saya itu, sederhana sekali. Sederhana sekali. Tidak, mulut-mulut ingin jadi pecapat apa, tapi sederhana sekali. Jadi orang yang alim, jadi seorang Kiai. Kan? Iya, iya. Sederhana sekali. Sederhana. Tapi susah loh. Susah loh zaman sekarang. Iya, makanya kalau zaman dulu, zaman dulu pun juga susah juga. Sudah terbawa ya. Mungkin terbawa dari, atasannya. karena turunannya. Iya, turunannya. Benar, benar, benar. Kalau ibu, sosok seorang ibu itu, gimana sih? Jadi kecintaan, malah saya, saya agak teradu ya. Ibu saya, emak saya itu, mencintai saya, menyayangi saya itu, lebih dari segalanya. Saya banding-bandingkan, saya saing-saingkan, kalau sekarang ini ya, dengan ibu-ibu, teman-teman saya itu, luar biasa. Bahkan banyak, artinya, mengorbankan segala-galanya. Katakan gini, dalam urusan, urusan, urusan ini ya, urusan kedudiaan ya, ibaratnya, walaupun ibu saya itu, mati kelaparan, beliau itu, yang penting saya bisa makan. Sampai segitu itu. Dan beliau juga, ngikuti, ini, ngikuti kebiasaan, mbah saya, kakek saya itu ya. Jadi selalu menyelepkan, kata-kata yang indah, tentang kefahaman agama, tentang, ya mengingatkan, apa ini, waktunya sholat, waktunya ngimami, gitu ya. Mohon maaf, sejak kecil, sejak kelas 5 SD, saya sudah tertulis, sudah resmi, sebagai imam sholat, di medjid, di kampung saya. Di rumah ya. Ya, imam sholat, dan bukan seperti khotib jum'ah. Sejak kecil, sejak umur 8, tahun, 9 tahun, saya sudah aktif nih, medjid. Sebagai khotib, dan juga sebagai imam sholat? Iya, awalnya, ya mu'adhin, jadi bilal, itu, kemudian, akhirnya jadi imam sholat, dan jadi khotib itu. Jadi, ibu saya itu, tidak banyak bicara juga, tapi dengan cinta, dan sayangnya, dan doanya yang terus mengalun, ridhonya yang saya rasakan, ini, menjadikan saya, harus menjadi anak baik. Saya harus membalas budi, kedua orang tua saya, terutama emak saya, menyenangkan, membahagiakan, membanggakan. Maka saya tergantung, saya jadi anak yang sholat dan sholat. Walaupun, ibu tidak banyak bicara, tapi dengan cinta, kasih sayangnya, yang luar biasa, maka saya bertekad. Orang tua saya harus, merasa bangga, punya anak, seperti ubed. Sampai beliau wafat, ya, tapi Alhamdulillah, sudah saya ajak umroh, saya agak bangga sedikit, tapi, kalau dibandingkan dengan, are susu yang, menjadikan darah, dan jiwa saya seperti ini, saya belum mampu membalas. Itu yang menjadikan, setiap saya, selalu kadang-kadang, anak juga menangis, kalau ingat, terutama emak saya, yang cintanya, betul-betul luar biasa ke saya. Kalau boleh tahu, Almarhumah, itu wafat di tahun berapa? Dua tahun yang lalu. Oh, dua tahun yang lalu. Berarti masih bertemu Habib, dengan kondisi sampai? Iya, iya. Empat tahun yang lalu, Bapak saya, kemudian dua tahun berikutnya, kalau salah, ketika tahun berikutnya, baru emak saya. Oh, oke. Berarti masih jumpa Habib, dengan kondisi? Masih, masih. Sampai lama, seperti sekarang? Iya, iya. Sejak saya di Ketaselotan, 85, sudah mendampingi saya. Kalau boleh tahu, nama ibu dan ayahnya, Habib itu, siapa Habib? Kakak saya, Abdullah Fakih. Abdullah Fakih? Bapak saya, Mahfud Ibrahim. Oh, Mahfud Ibrahim. Ibu saya, Siti Maimunah. Mbah Putri, ya, Siti Maimunah. Mbah Putri saya, Sumayyah. Sumayyah, oke, oke. Ya, memang kakak-kakak saya, Sumayyah, Arab-Arab-Arab. Iya, ada namanya, pasti nggak jauh dari bahasa Arab ya, nama-nama Arab lah ya. Pucut saya, Haji Abdussalam, yang dulu, Haji 8 bulan. 8 bulan. Jadi, pulang pergi 8 bulan, karena kan naik konta dulu, naik kapal. Oh, karena zaman dulu ya. Iya, iya, iya. Nah, itulah ada kisah sedikit, mungkin ini juga, akhirnya saya, saya sambung-sambungkan, tentang, kenapa saya sekarang mengaku, sebagai seorang Habib, ada kisah-kisah itu. Jadi, kakak saya, ketika di Mekah itu, eh, buyut, buyut ya. Buyut saya, namanya Haji Abdussalam itu, yang Haji 8 bulan tadi itu, di sana ketemu dengan orang Yaman, tapi tidak diceritakan namanya siapa. Oke. Orang Yaman ini, titip, kopya khas Yaman, yang ada, sulaman, kayak, bedang emas, gitu ya. Beliau pesan katanya, ini nanti cucumu, kalau kamu cucu laki-laki, maka, ini supaya di, dipakaikan ya. Dipakaikan ya, pada cucu kamu, laki-laki yang pertama. Dan cucu kamu nanti akan, sering ke Mekah. Oh gitu. Yang cerita emak saya. Dan terjadi loh ya. Terjadi benar. Benar. Ketika saya hitan, saya didudukkan di kursi rotan gitu, saya masih ingat itu. Kemudian, emak saya itu, memakaikan itu. Terus keluarga nangis. Keluarga nangis. Oke. Orang kampung pun juga nangis juga, karena tahu ceritanya. Nah, Alhamdulillah, ya bukan sebab itu ya, tapi itu hanya sekitar cerita saja. Tapi Alhamdulillah sekarang, ya sering ke Mekah. Ya, Alhamdulillah ya, ya. Ya, untuk membantu jamaah, untuk haji, untuk umroh, dan lain sebagainya. Nah, Habib, kalau sosok ibu nih, kalau Habib sendiri, masih, apa yang paling diingat banget, pituahnya, atau, nasihatnya, yang menjadi pegangan Habib, dari seorang ibu? Ingat sekali. Pertama, yang jelas, ahli ibadah, jangan melanggar. Karena melanggar itu, akan, kalau, mak saya lupa mengatakan apa ya, kalau sekarang itu nista. Bahasa saya sekarang nista. Nista. Nista di dunia, dan di akhirat. Oke. Selama ahli ibadah, tidak hanya ahli ibadah, tetapi jauhi semua perbuatan dosa, dan maksiat. Terus, jangan sampai ada rasa sombong. Kamu nanti jadi apa saja, jangan ada takabur. Merasa kamu, ya, Paul Dewey, merasa paling hebat. Jangan. Kamu supaya, lebih baik tawaduk, daripada ini. Ini akan memuliakan kamu, nanti dunia dan akhirat. Yang ketiga, supaya banyak sodakoh. Oke. Termawan. Kayak inilah yang sekarang ini, yang bisa saya tanamkan, pada anak-anak saya, ya seberapapun sodakoh, diusahakan satu hari, satu hari ya, diusahakan satu hari, itu ada satu amalan, yang namanya sodakoh. Walaupun mungkin hanya seribu rupiah. Iya, iya. Terus, yang kelima, jadikan anakmu, nanti anak-anak kamu, seperti kakek kamu, menjadikan kamu, menjadi kamu. Oke, nah, dengan tadi Habib menceritakan masa kecil, bahwa orang tua, mengasuh Habib seperti apa, itu, ada gak sih, pola asuh dari orang tua dulu nih, yang Habib juga terapkan nih, ke anak-anaknya Habib sekarang. Ya. Yang saya utamakan adalah, dalam kehidupan keluarga itu, terutama anak-anak adalah, pembiasaan dan keteladanan. Oke. Saya tidak banyak bicara pada anak-anak saya, tapi lebih banyak bertingkah, bergerak, bergerak, melangkah, melakukan sesuatu yang positif. Bek urusan ibadah, maupun urusan, dengan sesama, dalam hudupan bermasyarakat. Iya, iya. Itu yang saya lakukan. Saya baru sadar, bukan baru sadar ya, saya mengakui bahwa, hasil dari polesan saya ini, Alhamdulillah, Allah paling berhasil. Karena ketika anak saya ditanya, siapa yang kamu idolakan? Semuanya serentak menjawab, ayah. Wah, keren. Tidak menyebut yang lain. Iya, iya, iya. Ibunya kalau ditanya pada anak saya begitu, gue siswa pengen dati apa, pengen ayah sopul, ayah. Itu pasacanya gitu. Oke, oke, oke. Artinya apa? Dia tidak melihat terlalu jauh, yang ada saja. Karena yang ada, menurut anak-anak saya adalah, sudah dianggap oleh, eh, anak-anak saya adalah sosok yang, sukses sosok yang berhasil. Tentunya, sukses berhasil ini, dibatasi dengan kemampuan, dan takdir kehidupan, yang ditetapkan oleh Allah. Sukses keberhasilan, tapi dibingkai, dibatasi dengan kemampuan, dan takdir kehidupan, yang ditetapkan oleh Allah. Itu penting sekali. Sebab, kita ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang berhasil, kalau dibatasi dengan ini, akhirnya nanti, apa yang menjadi angan, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi cita-citanya, jauh melampui dari kemampuan, bahkan mungkin nanti bisa, kontradiksi, tabrakan, dengan takdir kehidupan, yang Allah tetapkan. Jadinya begini nanti. Iya. Gimana, Bip? Kufur itu ada skala besar, ada skala kecil. Oke. Kufur skala besar, yang jelas, tidak mengakui dengan adanya Tuhan. Tuhan, betul. Adanya Allah, kemudian tidak ibadah. Kufur dalam skala kecil, bisa jadi terjadi, dalam hidup dan kehidupan, itu ada kalimat, Kaif. Ada kalimat, woy, mengapa daku terlahir ke dunia ini? Iya, iya. Mempertanyakan ya. Iya, kenapa aku seperti ini? Tapi sudah dipatasi dengan kemampuan, ya sudah lah, orang tua saya, mampu membina saya, hanya sampai di sini. Mampu menciptakan, hidup dan kehidupan saya, seperti ini. Iya, iya, iya. Sehingga, sudah, akhirnya, yang ada hanya syukur pada orang tua, tidak menuntut kepada orang tua. Yang kedua, tidak menuntut kepada Allah. Sebab kalau menuntut pada Allah, itu kan berarti kufur kepada Allah. Walaupun tidak kelihatan, tapi kata-kata, woy, mengapa? Kif, piye. Itu menurut saya adalah kufur. Oke, ini menarik nih, ini menarik banget loh. Itu jadi betul, jadi jangan sampai kita mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu ya. Istilahnya gitu. Bukan tidak perlu, tapi mengarah pada kekufuran tadi. Kufuran. Kepaya. Karena tidak syukur, tidak syukur berarti kan kufur. Betul, betul. Makanya kita harus meningkatkan syukur kita bahkan ya. Menuntut kedua orang tua, menuntut pada Allah. Saya jadi gini, kan gara-gara orang tua saya tidak mampu memberikan saya ini, memberikan fasilitas ini, memberikan LSP-nya. Terus yang menjadikan Allah siapa? Kan Allah. Hidup dengan hidup orang tua sudah ditentukan oleh Allah. Berarti tidak langsung, atau secara langsung, kufur kepada Allah. Kepada Allah. Benar. Silahkan, silahkan Bip. Silahkan kita sambil minum nih. Sambil kita ngobrol nggak apa-apa ya Bip ya? Boleh, boleh. Melihat nih fenomena yang sekarang ini berjalan nih Bip. Kan, wah zaman itu kan semakin canggih ya. Digitalisasi itu udah semakin modern. Nah tapi moral generasi muda nih, makin terkikis, dan makin terdegradasi juga nih Bip. Gimana nih Bip, kiranya untuk mewujudkan Birul Walidain itu, di tengah tantangan zaman tuh yang modern seperti ini tuh Bip. yang sangat perhatikan menurut saya adalah, karena hati saya berontak ya, ketika ada anak kemudian tidak bisa Birul Walidain kepada kedua orang tuanya. Mungkin tidak sampai pada tingkatan atau kategori hukuk Walidain ya, anak duraga. Tetapi menurut saya, sedikit saja menjadikan orang tua geloh, geloh itu apa ya? Kecewa, kecewa. Dalam hal yang kecil. Itu menurut saya, sudah saya hukumnya itu, hukuk Walidain itu sudah, sudah turhaka ya pada orang tua. Saya berikan mengkotiba bahwa, siapapun, itu kan terbentuk dari tiga hal ini ya. Baik, baik, karakter, sifat, tapi adalah sebagainya. Pertama adalah dari dasar, tapi kita jangan bicara dasar, karena dasarnya kita tidak tahu ya, Allah menciptakan kita seperti apa nanti. Jangan bicara dulu, tapi nanti. Bahkan mungkin menjelang mati baru kita jawab ya. Ya, betul. Bisa jadi itu. Dasar saya seperti ini ya. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, semua orang tua saya yakin mendidik baik. Mendidik baik pada anaknya. Hanya orang tua yang gila saja ya, mungkin tidak mendidik anaknya baik. Betul. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, inilah yang paling dominan untuk membentuk sebuah karakter sifat, tabiat. Ini kan dari lingkungan ini. Orang tua sudah berusaha sebaik mungkin, tapi lingkungannya yang kadang-kadang kurang baik. Si anak dididik baik, untuk selalu birul waliden. Mengaruhi pada orang tua, menghormat pada orang tua, syukur pada orang tua. Bahkan bisa membalas pada orang tua, baik lahir maupun batin. Kemudian bisa meluluskan dan meloloskan apa yang menjadi harapan, cita-cita, dan angan-angan impian dari orang tua. Tapi karena terpengaruh oleh lingkungan, oleh teman bergaulnya. Teman saya seperti ini, ketika diajak ke rumah, kemudian temannya yang mungkin tingkat keilmuannya sangat rendah, apalagi fahaman agamanya nol, bahkan mungkin di bawah garis minus. Kemudian teman saya seperti itu, ternyata juga nggak apa-apa. Orang-ternyata juga biasa-biasa saja, juga nggak mukul. Lama-lama terkontaminasi. Pertama itu ya. Yang kedua, yang jelas, zaman sekarang ini, zaman akhir ini sudah seperti apa ya. Kita tahu kerusakan Merajalela, bahkan orang tidak malu-malu untuk melakukan sebuah kemasihatan, perbuatan dosa, pakai dengan rakyat yang ada hubungan laki-laki dan perempuan. Media sosial. Terkadang saya berpikir begini ya. Media sosial yang jelas itu, dari sisi positifnya banyak, dari negatifnya juga lebih banyak lagi. Tergantung bagaimana cara mensikapi, dan cara menggunakannya. menggunakannya. Maka ini harus berpikir, anak-anak harus berpikir diwasa. Walaupun masih kecil berpikir diwasa. Artinya, sekarang kan masih belum terpikirkan ya, anak-anak kita. Nanti seperti apa kerasnya dunia itu. Betul. Sehingga, dengan pengaruh seperti itu, yang ditelan, yang senang saja, yang menjadikan hatinya happy, bahagia. Padahal itu adalah meracuni. Nah, kadang-kadang saya berpikir gini ya, mohon maaf ini. justru anak kita itu sampai keracuan media sosial, sampai pada akhirnya bisa merubah jiwanya, membentuk karakternya, itu kok saya kembalikan kepada kedua orang tua ya. Kadang-kadang orang tua mungkin kurang jeli. Artinya, hanya, apa itu, enak saja gimana. Itu anak nangis, anak rewel, dan sebagainya. sejak kecil sudah, sudah. Disuapin gadget. Iya, dilempar HP saja. Diam memang. Tapi sebenarnya, itu adalah, secara tidak langsung, jiwa anak terkontaminasi. Terlipcuni. Dibikin candu ya. Dibikin candu. Oke. Kalau sudah begitu, sudah konsentrasi, hanya pada itu, tidak konsentrasi pada kedua orang tuanya, bahkan dipanggil juga enggak dengar. Betul. Bahkan dipanggil Allah pun juga tidak dengar. Benar. Menunda sholat, salah satunya itu ya kan. Dipanggil orang tuanya enggak dengar. Dan dipanggil Allah pun juga tidak dengar juga. Maka kalau bagi saya, kalau menurut saya ya, jangan terlalu fokus, terlalu menyalahkan pada anak. Tapi cobalah kita, sebagai orang tua, introspeksi diri. Maka kita kembalikan pada, ke diri orang tua sendiri, jangan-jangan kita yang salah. Jangan-jangan kita yang meracu nih, anak kita sendiri. Introspeksi ya, sebagai orang tua ya. Nah, Habib, terkait hal tersebut ya, kalau boleh dibilang, kalau zaman dulu nih, peran-peran orang tua di zaman dulu tuh, dengan sekarang kan tentunya berbeda ya, kalau tadi Habib ceritakan ya. Bagaimana sih, Orang tua zaman dulu bisa, membentengi anak-anaknya tuh, dengan menerapkan birul walidain ini, Bip? Kalau menurut saya orientasi ya, orientasi akhirat. Oh, fokusnya ke mana sih? Saya kurang bisa cerita, kehidupan keluarga orang lain ya. Saya bisa, lebih fasih, saya biasa keluarga saya sendiri. Kenapa kakek saya seperti itu, orang tua saya seperti itu, memang dalam progres saya itu, orientasi saya selalu akhirat gitu ya. Selalu menanamkan kepada anak-anak ini, kehidupan dunia ini, kehidupan sementara gitu, selalu begitu. Saya kecil, saya sudah dicekokin seperti itu. Mata unggurur, mata unggulis, tapi juga tidak melemahkan jiwa saya, artinya, menganggap dunia itu, nggak ada manfaatnya, nggak juga. Balance lah ya? Balance. Oke. Ketika dalam, dalam kesempatan yang lain juga, nah itu, kita contohkan juga, orang-orang yang sukses dalam urusan dunia, itu juga dipertontohkan juga. Selalu ditanamkan seperti itu. Jadi menurut saya adalah, orientasi akhirat. Kalau orang-orang sudah orientasi akhirat, insya Allah, bicaranya, sikapnya, keteladanannya, kemudian, apa itu? Perilakunya. Perilakunya, terus pembiasaan kebaikan kepada anak-anaknya, insya Allah juga akan, mengikuti kata hatinya. Karena rohnya, jiwanya sudah di situ itu. Orientasi akhirat, orientasi akhirat, orientasi akhirat. Sudah tertanam ya? Tapi harus balance, diimbangi bahwa dunia itu, bukan berarti nggak ada manfaatnya. Betul. Karena kita bisa ibadah, karena juga, membutuhkan dana, membutuhkan biaya juga. Betul, betul. Dan juga selalu ditanamkan, kepada anak-anak kita, bahwa, istilahnya begini, yang paling, yang paling mendasar ya, nak, kamu lahir itu karena bapak, karena ada bapak dan ibu. Kalau anak cerdas, sudah bisa mengambil hikmah. Filosofinya tinggi itu. Betul, betul, betul. Nak, kamu lahir, kamu ada sekarang ini, karena ada bapak, karena ada ibu. Kalau anak ini tidak terlalu, mohon maaf, tidak terlalu rendah, SDM-nya ya, padahal kali. Masya Allah. Saya jadi ingat, saya waktu kecil itu, digitukan orang tua saya, saya sudah mikir kok, Masya Allah. iya ya. Kalau tidak ada bapak, tidak ada emak, saya tidak lahir ke dunia ini. Lahir saja tidak loh. Betul, betul. Belum lagi nanti, dengan kasih cinta, kasih sayang, dengan pengorbanan, saya jadi seperti ini. Saya disekolahkan, dipondokkan, dididik, dibina, kasih makan enak. Belikan pakean, dan sebagainya. Kalau boleh, istilahnya nih, untuk secara, dari zaman Nabi dulu nih, sebenarnya itu, kalau zaman Nabi itu, Nabi mengajarkan, mendidik anak itu, supaya menjadi anak yang soleh, dan soleh itu, seperti apa sih, Bib? Ya tentunya Rasulullah, s.a.w. ya, berpegang pada, dasar pemikiran Rasulullah, tentunya, sebagai rujukannya, sebagai dasar pemikirannya, rujukannya, ya dari ayat itu. Karena Allah kan, mensecacarkan, wakab darab buka Allah, tak butuh ilai, wabil walidah ini, iksana. Nah itu. Jangan mencengkutkan Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan demikian, bukan seakan-akan, tapi ini menjadi satu, punya kekuatan hukum yang sama. Oke. Allah memasukkan dua amalan, dalam satu ayat, itu bukan berarti tidak ada, bukan berarti tidak ada manfaatnya. Maknanya ya. Bukan berarti ada maknanya, tapi artinya adalah, kedudukan dalam hukum ini sama. Kamu taat kepada Allah. Kamu tidak mencengkutkan Allah. Tapi kamu jadi anak turaka, ukul waliden, masuk neraka. Atau sebaliknya. Maka kedua-duanya harus balance. Oke. Orang tua dan Allah ya. Terhadap Allah, dan terhadap kedua orang tua. Oke. Dalam sebuah tindakan, bagaimana baik dengan Allah, bagaimana baik dengan kedua orang tua. Disejarkan dalam hukum. Dengan dasar itu, maka Rasulullah ya, terus selalu bisiki Fatimah. Karena satu-satunya anak yang, mengikuti Rasulullah sampai dewasa ya, sampai dinikahkan dengan Ali bin Abdalib, bentukan Fatimah. Lainnya masih meninggal, masih kecil-kecil ya. Iya. Sehingga bisikan-bisikan Rasulullah kepada Fatimah, itu betul-betul intens. Contohnya gini, ketika melaksanakan sholat, sholat gerhana, Rasulullah kan melihat, diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Mundur-mundur, takut, maju-maju, ada rasa senang, menggape-ngape. Ditanya, ada Pak Nabi, kalau kamu tahu apa yang aku lihat, kamu akan banyak nangisnya daripada tertawanya. Aku terlihatkan neraka, aku terlihatkan surga. Dan yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Begitu setelah sholat itu, langsung didekaplah Fatimah. Yang pertama kali di tempat dan ditangis adalah Fatimah. Jangan-jangan nanti yang jadi korban sampai masuk neraka, karena akhtaru ahlian nisa, bukan yakfun nabilah, tapi yakfun lal iksan, mengkufuri pada suami, bukan ukur pada Allah, jangan-jangan anak saya sendiri, didekap dan ditangisi. Itu satu wujud perhatian orang tua terhadap anak, yang intinya, anak harus mulia di dunia, dan akhiratnya, jangan sampai nyasar masuk ke dalam neraka. Orang tua pemikirannya harus sama, sekarang juga begitu. Oke, oke. Iya, ya betul, betul. Makanya fokusnya ke akhirat ya? Iya, pikirannya harus fokus, anaknya harus selama di akhirat. Ada pendudunia, Allah sudah ngira-ngira, nih istilah orang jauh, sudah ditoto oleh Allah, nanti anakmu jadi apa, nggak terlalu kamu pikirkan lah. Yang penting ada usaha, ada tekat, ada kesungguhan, dan ada doa. Nah, ini. Tiga poin itu ya. Ya, ini, seharusnya orang tua, tahu ini, ingat ini. Untuk mencetak anaknya menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat, ada tekat, ada kesungguhan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, nggak main-main. Ada doa. Dan doa pun juga tidak main-main. Nangis orang tua seharusnya untuk mendoakan anaknya. Jangan menangis, hanya minta harta. Tapi ketika mendoakan pada anaknya, hanya gelenyean, ketawa-ketawa, atau nggak konsen, nggak fokus. Seharusnya, mendoakan pada anak, apalagi berhadapan dengan, ini, kerusakan di akhir zaman ini, dan iblis meraja lelang, luar biasa, sudah ratusan ribu tahun punya pengalaman, mencari celah bagaimana untuk menjadikan, orang-orang iman itu menjadi orang-orang kufur. Seharusnya orang tua, ketika mendoakan anaknya, harus menangis. Kalau hanya biasa-biasa, santai-santai saja, belum cukup ini, melawan keganasan iblis dan setan. Untuk biar lebih cepat lah istilahnya, istilahnya dikabulkan oleh Allah ya. Dengan menangis itu berarti ada kesungguhan. Kesungguhan, betul. Ada kesungguhan. Target utama, dalam hidup dan kehidupan rumah tangganya, adalah anak. Harus menjadi anak yang soleh dan solehka. Mulia di dunia, kata lahirah kan. Iya, betul, betul. Nah ini ditambah juga kan, kalau ada hadis yang menyatakan, ridho Allah itu bersama ridho-nya orang tua, dan murkanya Allah itu bersama murkanya orang tua ya, Bibi. Nah itu, kalau itu, maknainya itu seperti apa ya, Bibi? Artinya apa? Kalau orang tua ridho, maka Allah pun juga ridho. Orang tua marah, apa itu istilahnya? Kalimat lain apa? Marah? Murka. Murka ya, murka. Murka itu merah ya. Murka itu sampai kadang-kadang melanati, itu murka namanya itu. Maka Allah juga akan murka, dan Allah juga melanati juga. Dan itu fakta sekali. Salah satu kesuksesan kepada istilah anak, bisa mulia di dunia, dan akhirat besok surga itu adalah, karena ridho-nya orang tua. Bahkan kalau menurut saya ya, modal yang paling utama, kesuksesan adalah ridho dan doa dari orang tua. Logikanya begini, seorang anak, dikasih modal orang-orang tuanya, jutaan, puluhan juta, bahkan miliatan. Butuhkan skill ya ini, nggaknya skill. dan manajemen yang rapi. Suruh membuat satu perusahaan, atau usaha apa. Dan itu belum tentu bisa dilakukan oleh anak, karena persaingan sekarang ketat. Tidak sehat, bikin sekarat. Tapi dengan ridho dan doa dari orang tua, maka semua modal ini akan menjadi modal yang berharga dan beroga. Orang tua murka, maka modal ini akan menjadi modal yang mencelakakan dan mengsengsarakan. Sia-sia lah ya? Sia-sia. Bukan hasil yang banyak, tapi hutangnya malah bertumpuk-tumpuk. Dan gitu. Dan Alhamdulillah saya sendiri, kalau menurut saya adalah, saya mengatakan saya sukses. Mohon maaf, saya tidak sombong, tapi saya mengatakan diri saya adalah sukses. Kenapa sukses? Pertama, Alhamdulillah Allah mencaktirkan saya jadi orang Islam, saya jadi orang iman, saya bisa ibadah dengan benar, sesuai dengan perintah Allah, dan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Dan saya bisa hidup dengan layak, dan layak untuk hidup. Hidup dengan layak, dan layak untuk hidup. Karena bisa khutimunas. Iya benar benar benar. Pelayan manusia, karena layak untuk hidup. Kalau orang hidup hanya manfaat untuk dunia sendiri, jadi kalau menurut saya, mohon maaf ini bahasa ekstrem saya, saya biasa bahasa ekstrem ya, gak setuju gak apa-apa. Sebaiknya mati sajalah. Kalau hidup hanya untuk manfaat diri sendiri dan keluarganya, kalau menurut saya mati sajalah. Karena orang lain jadi susah ini. Gak menebar manfaat. Iya gak menebar manfaat. Padahal, keriduan dari orang tua sangat-sangat saya rasakan. Saya banyak hal yang melakukan sesuatu secara perhitungan itu gagal. Tapi begitu dapat doa dan merita dari orang tua, bahwa seperti langsung seperti... Kok ya mudah aja ya? Iya. Kapas yang ditiup itu, bus sudah langsung terbang tinggi. Dan banyak hal. Saya banyak memberikan contoh, bisa memberikan contoh. Tapi untuk kesempatan ini, ya nanti sajalah mungkin dipondok, atau kesempatan ada tausia ceramah, atau apa. Habib, selanjutnya nih, Bagaimana pesan Habib untuk para orang tua nih, dalam mendidik dan membina anaknya untuk mewujudkan generasi penerus yang teri sukses, Orang tua, lihatlah anakmu, pandanglah orang tuamu, dengan mata kamu, kedua mata kamu, dan hati kamu sebagai anak kamu. Apa artinya? Sekarang ini banyak orang tua yang tidak bisa memandang anaknya sebagai anaknya. Dan ternyata, saya telusurit ada hadis yang sekarang ini, di akhir zaman ini ada orang tua yang lebih cinta kepada anjingnya, daripada lebih sayang kepada anjingnya, daripada kedua orang tua, eh, daripada anak-anaknya. Faktanya apa? Cara mendidiknya juga tidak serius, tekatnya untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha juga tidak serius. Ada yang serius, tapi hanya fokus keberhasilan urusan dunia. Untuk, oh, rawinya ditinggalkan. Artinya begini, pandanglah anakmu, lihatlah anakmu baik dengan kedua mata kamu, dengan hati kamu sebagai anak kamu, karena apa? Suksesnya anak menjadi kesuksesan kamu. Bahagianya anak menjadi kebahagiaan kamu orang tua. Celakanya anak menjadi celaka kamu juga wahai orang tua. Sengsaranya anak menjadi sengsara kamu juga orang tua. Kan faktanya seperti itu. Ketika anak kemudian sampai hidupnya itu dibawah garis kewajaran umumnya manusia, pasti orang tua nangis. Pasti orang tua menjerit. Tapi terkadang sebegitu itu, lah setelah endingnya acara, setelah sinetron sudah berakhir. Sudah mau berakhir, orang tua baru menyatakan tobat, orang tua menyesal, orang tua menangis, baru menyadari. Telat. Maka kata saya itu sekali lagi saya ulang. Wahai orang tua, pandanglah anakmu, lihatlah anakmu dengan kedua matamu, dan hatimu sebagai anakmu. Nah Bip, kalau melihat fenomena, dan apa yang sudah kita bahas tadi kan nih, sebelumnya Bip, ide dibentuknya PPG, atau penggerak pembina generus dari DPP LDI itu bagaimana sih Bip? Dan apa targetnya Bip? Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Terima kasih. Terima kasih.